Wah ini sedih banget guys ya ya kita player sakura yang rasa kehilangan ya guys Oke guys balik lagi di tbgaming dan hari ini kita gak lagi bahas id props gak lagi bahas review bangunan gak lagi bahas sesuatu di Sakura School Simulator tapi kita lagi apa namanya bahas kabar duka ya guys ya kemarin sebenernya bukan kemarin ya udah sekitar tanggal 16 November kalau nggak salah ini eh 16 Desember 2 minggu yang lalu nanti saya dapat komen dari salah satu sobat di tbgaming dia ngasih tahu bahwa ada sakuber itu yang meninggal guys kura sakuber player sakura jadi player sakura 19 tahun ini meninggal dunia ini enggak tahu nih namanya siapa dia Bang tempe ada sakuber meninggal Bang tolong dicari tiktok bari dia ini sakuber yang main tiktok ya atau sakuber yang dia selalu upload di tiktok bukan di YouTube gitu ya atau gimana nanti kita cari tahu ya terus ada ada tambahan lagi Bang tempe sakuber sakura yang meninggal namanya Haruna namanya Haruna Harun itu nama asli apa nama sebutan ya guys ya jadi banyak yang ngasih tahu cuman Bang tempe belum sempet lihat ya belum sempet lihat langsung jadi bang tempe harus nyari tahu sebenernya kok makin ke sini masih banyak kasih tahu karena mungkin Bang tempe belum bahas ya karena banyak yang pengen Bang tempe bahas ya udah Bang tempe juga lihat ya karena penasaran namanya Haruna kita cek dulu di di YouTube nya guys ya Haruna coba kita cek Haruna Hah Runa Oke di karena sakura mengharap Harun 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 semua guys ya siapa Haruna siapa Harun sebenarnya kita cek dulu guys ini nih Oh bener ya ini selamat jalan Harun ini short ya guys ya selamat jalan Haruna semoga enggak tenang disana Oh iya guys Harun Harun sudah meninggal akurasi terima kasih telah menghibur kami dari nge-nge ada berita lulu lulu Iya guys semuanya soal Haruna meninggal ya guys ya enggak tapi mau dengerin ya penasaran guys ntar guys Oke guys kita buka dulu komentar ntar ntar kita lihat ya ini captionnya ini uploadannya Haruna bukan ya saya baik-baik saja dia lagi sakit aja ya saya baik-baik saja saya tidak Aduh apa tadi guys ntar guys sedih guys ya saya tidak saya hanya sesak nafas saya menderita kanker otak kanker otak guys ini sekitar jam satu setengah dua pagi setengah nafas di rumah sakit ini ini seri tangannya Haruna ya guys ya selamat jalan Haruna semoga kita baca komen ya guys oke padahal aku baca baru aja meskipan berkemarin ngefans sama ke Haruna ini fansnya Haruna semua guys ya walaupun kita berbeda agama kita tetap saling menolong mungkin ini takdir Oh ya semoga tenang di sana Amin semuanya sedih semua guys iya aku udah tahu sebelumnya dia berkeinginan merayakan Natal bersama keluarganya tetapi sebelum Natal dia udah tiada rest in peace ke Haruna Oh Haruna ini non muslim ya guys ya kita masih menon muslim kita sebagai warga negara Indonesia ya kita tetap ngeucapin semoga tenang di sana ya guys ya selamat jalan ke Haruna semoga diterima di sisanya Tuhan terima kasih atas hiburan dari kakak untuk kami guys beneran dia kanker otak ya guys sama sakit paru-paru penasaran di Bantembe andai Kak Haruna masih hidup jadi Kak Haruna bisa merayakan Natal bersama keluarganya jadi keinginan itu dia pengen ngeraiin Natal bersama keluarga harusnya di 25 Desember ini guys ya sedih banget guys coba kita scroll lagi ya Haruna udah meninggal semuanya stek Haruna dan ini akun Haruna guys akun Harunanya ini namanya Harunasakurash Harunasakurash coba guys kita cek ya Harunasakurash di ini kan di short kita ke tiktok ya guys ya Harunasakurash 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 dengan 320.000 pengikut ini guys coba kita lihat posting postingan ini postingan terakhir berarti guys ya yang megang akun ini Mio sekarang ada yang yang megang akun ini guys nya Mio kita masuk akunnya Harunasakurash kita masuk akunnya Harunasakurash kita masuk akun ini postingan terakhir ke Harunasakurash sakura update oh dia sempat mengupload sakura yang update versi 90 399 wah ini sedih banget guys ya ya kita player sakura yang rasa kehilangan ya guys ini dia usianya berapa guys coba komen dibawah ya bantibik kasih tahu informasi lebih lengkap dia ini usianya berapa terus penyakitnya itu apa guys dia tinggal karena sakit apa ya guys katanya tadi itu sakit katanya sakit kanker otak sama paru-paru bye bye Harunasakurash video terakhir ke Harunana ini video terakhirnya gitu guys video nya semua di concept shading ya guys ya dikasih shadow shadow gitu ya dia di tiktoker berarti dia main di youtube juga gak sih nemu video Kak Haruna pas orangnya sudah tenang disana wah semua sedih guys tenang di alam sana ya Kak Haruna ini mereka semua tanggal 10 ngucapin ya kita tanggal 10an ya guys tanggal 10 Desember cuma ini tepatnya dia ninggalnya tanggal berapa kita gak tau ya guys ya kok jadi sedih ya guys ya ini gak bisa ngomong ya ini gak bisa ngomong ya lewat FJP nya pas udah gak ada dia ngasih isyarat apa-apa gitu guys ya soal apa namanya dia waktu sakit cuman tadi guys di postingan di short tadi cuma kita lihatnya ya di Instagram ada gak sih Instagramnya apa namanya guys coba cek Instagramnya guys kalau ini yang terakhir guys ya Instagramnya apa namanya sebagai kita cek Instagram di sini ya Haruna dan Haruna Harunasakuras Oh ini ada nih cuman kata ini akun asli apa enggak Harunasakuras 15.000 pengikut tiktok ya bener tiktoknya ini Haruka Harun Haruka Haruka itu second akun-akun keduanya ya coba kita lihat Haruka Haruka ini Haruka 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 my first bener ya ini akun keduanya Haruna Hai keduanya nih tuh masih ada yang ucapin disini guys ya Aika udah tenang ya disana udah agak ngerasa tersebut lagi ini akun keduanya Haruna semua konsep-konsep postingannya sama sih maksudnya dia konsepnya shading-shading gitu ya guys ini akun yang kedua Haruna sama Haruka sekarang kita lihat lagi yang disini ini ada postingan yang ditik ini postingan di Instagram yang terakhir guys can't wait for Christmas ya udah nggak sabar menunggu untuk Christmas ini ada dua bentar deh ini ada pesannya guys ya ada pesan ini can't wait for Christmas antara dia nggak sabar menunggu untuk Christmas atau kayaknya dia udah ngerasa nggak kuat lagi untuk nge-re-end Christmas dengan penyakitnya ini guys ini ada dua pesan nih guys dari Haruna bentar pernyataannya coba kalian cerna ya nggak bisa menunggu untuk Natal ada dua kemungkinan kan beneran jadi yang pertama dia ini udah nggak sabar pengen Natal ya pengen cepat-cepat Natal bisa bisa merayakan keluarga dan yang kedua ini udah ngerasa karena sakit-sakitnya udah ngerasa Wah kayaknya aku udah nggak bisa menunggu sampai Natal jadi dia udah ngerasa nggak bisa bertahan sampai Natal gitu guys sedih banget nih guys info dong dia meninggal gara-gara apa soalnya enggak tahu kita ada yang ngasih info nggak di sini karena penyakit paru-paru Kak karena dia kanker otak dan sakit paru-paru jadi infonya selama ini dia kakit kanker otak sama paru-paru guys usianya berapa ya guys ya haruna ini usianya berapa rest in peace semuanya ngerasa kehilangan masih banyak yang enggak percaya kalau orang ini meninggal aduh jadi ya guys ya posting-posting aja semuanya ini masih belum kakak haruna bangun yuk udah mau Natal saking kehilangannya guys yuk bangun kasihan guys harap fansnya guys makin menjadi sedih yuk oke sekarang kita lihat Youtubenya guys jadi ada Youtubenya nggak ya Haruka kirei Haruka kirei kita cek Haruka kirei guys Haruka kirei Haruka kirei ini guys Haruka kirei ini ya guys Haruka kirei iya guys ini Haruka kirei iya guys ini Haruka kirei eh iya bang timnya nggak bisa ngomong apa-apa ya semoga se semoga haruna mendapatkan tempat terbaik disisinya kita player sakura ya sedih guys sedih masih nggak percaya guys li美味 masih penasaran dia usianya berapa ya guys selamat menikmati